Iksan, Iksan ini, iman yang sudah tidak katanya kan gini ya didahuinin salah satu ayat sesungguhnya Tuhanmu, Iku adalah Allah Iku ya Tuhanku ini ngomong umat Islam hei orang Islam, pengeranmu Iku jenengi Allah percaya Pak karena kita lahir dari rahim seorang ibu muslimah atau seorang bapak muslim mesti kita sebagai anak dididik dikenalkan Tuhan pertama nama itu adalah Allah umat Islam beda Pak kalau kita lahir dari seorang bapak dan ibu katolik atau nasrani beda namanya majusi beda juga namanya hindu buddha beda juga intinya kita sebagai kedua orang tua mesti mendidik anak kita sesuai dengan agama kita masing-masing ikut dimana-mana sudah Iki kenal dikenalkan Tuhan pertama nama bentuknya sampen Iki beriman yang hanya sebatas nama oke mohon maaf jenengan Iki dikatakan kenal nang Allah katanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ila jami'i al-anbiya wal-mursalin wal-awliya wa syuhada wa saliqin wa tabi'ina tabi'ina saliqina ila yaumiddin wa ila abaina wa umatina wa azdatina wa masyaykhina wa uladina wa azwazina wa zuriyatina wa ahli baytina wa jami'i man tabi'ana khususan jami'i al-arwah di hadil majlis wa wirahum lahumul fatiqah Bismillahirrahmanirrahim khamdayuwa fi ni'amahu wa yuka fi majidah Ya Rabbana lakal hamdu kama yambawi lijalali wa syuhdu an la ilaha illallah wa syuhdu anna Muhammadan amtuhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in kallallahu ta'ala ala inna awliya Allah la khawfun alihim walahum yafzanun sadaqallahul alim amma ba'ad khadrudil muhtarumin dumadang paru alim, paru ulama asadid wa asadidah tokoh masyarakat, tokoh agama sesepuh binisepuh sewilayah kabupaten sedarjo tepatnya di kejamatan candi disa sepandi khususnya sedaya pengurus yayasan al inayah jamaah yang rawuh di dalam majlis ta'lim maupun di luar dua sette 550 Pujishukan alhamdulillah Saya naknia memanjatkan kekhadiratat Allah subhanahu wa ta'ala dimana dalam kesempatan malam hari ini kita masih diberikan Allah anugerah yang berupa dikumpulkan di sini majlis yang mubarakah dalam rangka ta'lim-muta'alim yang pada malam hari ini kita akan membahas ciri-ciri kekasih Allah baik laki-laki maupun perempuan baik yang punya nasab dari kanjeng Nabi atau tidak ciri-cirinya itu tidak laki tidak perempuan punya nasab atau tidak yang jelas Hai tema dulu di bulan Oktober Oktober eh bahwasannya Rasulullah melarang dan tidak boleh terhadap umatnya untuk memuja memuji ruhnya terhadap makhluk dulu lah sekarang masuk di tahapan berikutnya adalah ciri-ciri kekasih Allah itu yang bagaimana hal ini Allah jelaskan di dalam surat Yunus ayat 62 63 64 surat Yunus ayat 62 63 dan 64 Hai penggok kitabir sani sing jelas Pak ilmu tentang ruhannya hati yang disebut dengan dinu tauhid siapapun kita jikalau masuk di dimasukkan Allah di dalam golongan Allah innaladzina kafaru biayatillah waliko ihih mohon maaf miturut surat Allah justru akan membuat orang-orang yang menentang terhadap ajan Rasulullah ini dengan cara Allah kita umat manusia mohon maaf atiatiyo gesangmung sedilu nindunya iki ojo sampak nentang gusti Allah nentang dalam hal apa innaladzina kafaru sak temene wong wong sing podongin karibi ayatillahi kelawan piro-piro ayat atiatllahi kelawan piro-piro ayatillahi wakilai hiu wahyu wahyu sing dedek ati samban kalikullah sumpayau wa ilaihi wa ilaihi ril wa silata marak dan ketemu Allah berarti inilah yang sering kami sebut sebagai dinutauhid atas pertemuan terhadap Allah alias tidak mau bertemu Allah mohon maaf sungguh merugi atau sengsoroh dunyolan akhirat sekarang bisa kita rasakan bagaimana sejak sebelum hati kita dididik Allah tentang dinutauhid ketika saat menghadapi persoalan dunyok adakah ketenangan jelas gak ada jangankan kita yang miskin jangankan kita yang tidak punya jabatan atau status bahkan kita yang dunianya kaya punya jabatan itu pun tersiksa yang kaya takut yang punya jabatan takut kehilangan jabatannya dan itu bentuk Allah memperingatkan terhadap kita ojok ngunu ojok ngunu hei hambaku ojok ngunu bapak ibu bapak ibu sebelum kami masuk di dalam materi kami mohon pengurus di sepande untuk bulan Desember Desember Ngaceng isoko nanti musyawarah dengan pengurus di sederjau di wilayah yang lain kan sederjau ada tiga kerian keraton ya terus kerian perumahan terus merigi saya cuman sifatnya mohon jikalau tidak dikabulkan wang permohonan itu juga salah bisa Desember ini sudah disitu entah tempatnya saya manut mawon ya mau ngomongan lewat W.A. W.B.Y. sebab apa Pak Niki saya menghadapi tahun 2025 sasi dua bulan kemarin koyoi Gusti Allah si koyoi loh nih dari yang tenang koyoi belum temen temenan kok kulau dapat sinyal saya disuruh untuk jadi sumur sing sumur iku buatan melampah melampah buatan sumur melampah melampah timbo timbo pengen mendapatkan air ya harus datang ke sumur artinya apakah apakah nanti tahun 2025 kami tidak boleh ngaji di luar kalau enggak boleh berarti solusinya sesuai jadwal hari jenengan rebu ketiga saya persiapkan waktu di pondok berarti timbo ini moronan terima kasih semua ini sepul sepul oke atur semua lah ini saya menjel pendapat ternyata banyak umat yang dahul menghentikan terus mumpung pun saya menerima maksudnya katanya ditinggal lama waktu sampai jujur mawan saya sepuh repot saya setuju yang umpam jenengan buat medal umpam jenengan tidak keluar terus bulan 11 ini terus muncul irodah ini eh BBI diterima ya Allah taktut ini karok sampeyan kalau alasan yang Allah saya desember tak ini jadi ini ini supaya mengkikulan itu ada alasan secara syari jenengan di wilayah putih di kota kabupaten mana si si dobel 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 iku tolong dat dia situ si desember tak itu di desember buatan alasan saya eh BBI barangkali nanti penghadapan saya diterima Allah dan nanti masih diizinkan untuk ngaji keluar jadi jenengan boten jenengan boten bingung mana ngaten lah urusan jenengan tempatnya dimana saya ikut aja yang kedua berarti tertanda sudah waktunya saya harus menulis kitabnya untuk anak cucu kita kelanjutannya sebab kalau di Youtube aja pasti suatu saat Youtube ini kukukut tau kukut nih internet ini buyar buyar itu nanti ya hadir disiasasi kitab iku akhirnya mengke sakit anak butuh kita bisa belajar nah jenengan sudah dasar-dasar sampun tinggal laku tak mawan di genjot walaupun gak ngaji ya wis mumpunilah wis cukup bagi jenengan untuk pilih kok ilah untuk marek ketemu gusti gusti Allah namun niku singkul suwun dateng panjengan wilayah sudarjo bila mana jenengan niki oh boten pun tetap ngaji kulong tetap ngaji walaupun di kangen wlan desember tetap ini umpamin jenengan permohonan saya ditol tolak niki proposal oke proposal itu tidak harus diiyakan dikabulkan proposal bisa jadi boten diiyakan sebab beberapa pertimbang pertimbangan diiyakan juga beberapa pertimbang kula manuk mawan sekilas info bismillahirrohmanirrohim ala inna awliya allahi iling-iling sa'k temeni kangden dan kangden wastani kekasih Allah kekasih Allah nikku bidha iya pacari Allah adhan kekasih nikku orang yang terdekat bagi jenengan orang yang paling jenengan cintai kita bicara kekasih itu ada prosesnya mengapa Allah kau jadikan kekasih itu pasti ada proses dan alasan mengapa si'an jenengan jadikan kekasih karena mesti kecocokan ini kalau kita bahas kekasih lah berkenaan dengan kekasih Allah sama sekali di dalam Al-Quran itu tidak ada kaitannya dengan nasab Al-Quran saya bicara tapi jikalau ada kitab atau ada hujah dalil di dalam hadis ataupun ijma' kias mengatakan ada kaitannya dengan nasab pertanyaan saya tingkatan hadis ijma' kias dengan Al-Quran tinggi mana tinggi kur'at tingkat keafsahannya di situ tergantung jenengan derepunti terserah yun sehw kitab niku disebut kitab macam-macam kalau disebut kitab ikum makyut maksudnya wahyu Allah berarti Al-Quran langsung dari Allah disebut hadis itu ada kaitannya dengan rawi sang pencerita dari perilaku kanjeng Nabi disebut ijma' kias karena istihati ulama di bawah kanjeng Nabi lah sekarang jikalau ada hadis umpama umpama lo nih dan atau ada kitab ungsur dari istihad ulama iku kok yang mengatakan nasab ada kaitannya dengan kekasih Allah jenengan dere niku gimonggo saya tidak ada memaksa cuma malam hari ini kami jelaskan versi pandangan wahyu Allah ciri kekasih Allah itu yang bagaimana apakah betul atau tidak ada kaitannya dengan nasab gimonggo sarang-sarang kita kaji nanti bapak ibu kur'an itu tidak cukup kita hanya memahami dari sisi tafsir muhaqamah serean tidak tidak cukup karena munculnya al-qur'an ul-karim itu dari Allah yang Allah sinari dari cahayanya al-qur'an ul-kotim artinya wahyu Allah disamping itu tertulis dan juga tercipta bahkan tersirat tersirat jarang menungsoh manusia iku mau mempelajari ibarat dicara wong ngajiku ngajiku dititok mau ngaji isin isini bapak ibu sing disebut awliya jama' dari wali pada umumnya saya dengar definisi wali tondone wali secara umum secara pandangan wong umum kok wong iki ngerti apa yang jang kelakon lansak durung kelakon itu katanya ngoten kalau menurut ayat ini tidak itu bukan tanda lagi wali ku ini tidak udang diceluk dan teko 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 tenang aku wali umum ingat kita karena kita mandangnya dari syariat padahal itu karoma gak udang suwi diceluk udang udang bahkan ada yang punya keris ini apa ini dibuka itu mau langsung udang ditutup udang mandek bukan keris ini ini serenel gonel ini kalau senes ya lupakan lah nengah nengai udang itu bisa bengok leren ya leren umum bukan mbak ini masih kisaran di dalam alam mukashafah kisaran di dalam alam kesakten alam waibim makhluk belum dan tidak itu dikatakan tanda kekasih Allah kisah 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 sembah yang itu ini untuk banyak melakukan banyak pokoknya alam mukashafah adalah alam dimana yang tidak bisa diterima oleh akal sehat manusia atau logika umumi ini disebut wali padaliku bukan nyonsew yang namanya buah kelengkeng disebul jadi intern wali bukan tondoknya godong disulap jadi wali bukan iku ilmu sulap ilmu weng ahli mukashafah ini istitik jadi biar di tengah masyarakat buatan bingung kadang-kadang kita itu menamu yang kita anggap weng binter pak lah sebelum kita mertamu punya tujuan apa tujuan ini kita pas ketepatan dagangan kita itu bangkrut utane oke moro pingin jaluk solusi biar kita sudah keluar dari masalah dagangan bangkrut begitu kita rawuh datang beliaunya kita belum ngomong apa-apa beliaunya dawuh ngetend dawe suk menimben saya kerja todolan dagangan jangan sampah ngurangi timbang timbang padahal kami yang rawuh di situ senenggane ngurangi timbangan dengan harapan badinya biar tambah bad tapi dibangkrut no Allah meneng ngai kulon dilu akhirnya pak kisinan ning ngatiku lho bayai semerap wah iki wal bukan bukan mbak itu bukan tanda tanda disebut salah satu awliya Allah bukan bukan ini masih bicara tentang ilmu karoma pertanyaannya loh kok lho 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 warit yang bisa mbak ya imang eh siapa mbak ya ini jenengi sudrun misalnya drone ini ini warit yang bisa jambi tunggu anak tamu jenengi klason dia bangkrut dodolani masalahi dia suka ngurangi timbang timbangan asalnya so oke tapi akhirnya kebujuk kancani kancani minggat harap penjalan solusi pun pun rupa pun kerungu jadi jeneng klason tekok langsung dibedek jeneng klasona ingin lho koru gak heran pak ya jeneng jelas heran karena tidak masuk akal sehat sehat harus mencari lho 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 jeneng mampu walih rupiah bisa lho tidak tidak sehati wariti ngomong sama nih orang itu mulai sampai jam sengok ketabrak sepeda sampai jam sengok dia tidak ketabrak sampai jam sengok ketabrak sampai jam sengok sampai jam sengok sampai jam sepuluh hari wariti ngomong selalu dikit kembali selalu aku sudah dikit sampai jam 10 ini juga mungkin akhirnya rambut jika orang masih mulai sampai jam 15 sampai jam sengok jadi orang terhormat sakit karena aku lebih mulai mulia tapi ini ada apa-apa juga salah aku woi nafsu nih dalam hati klason waduh wajibnya gak mulih jam sombong bujuku sopong bau bingung dibelbeli bujumu bunbah pangetunimawan kalau tak mampu mendelalah jam sombong ketawa berat sepeda gak sadar hati si kisah kamar ambik bujuh nining rumah loh telang telang ya Allah Mbak Ya emang wis rosak durungi Hai mangelau waliu Pak mohon maaf Hai itu bukan tanda ciri wali nih Allah Bundi tanda ciri wali nih Allah lah diki inna awliya Allah ikulah khaufun di dalam hati mereka tidak ada rasa khawatir atau rasa wedi rasa takut dengan apa yang Allah akan mentakdirkan di depannya ini ngarep ini loh apakah daganganku ngkuk bangkrut apa enggak enggak mikir enggak melihat makhluknya rugi berbentuk rugi atau badi hatinya tidak melihat itu punya anak sanjain naum wakal pol nakali dikum gak teles dipeh enggak garing tauturanis awangil ya beliau beliau hatinya itu enggak ada rasa khawatir tidak melihat takdir makhluk di depannya bagaimana tidak mengapa mereka tidak ada rasa khawatir karena hatinya sibuk memandang bersaksi dia tidak sibuk memandang makhluknya hatinya bersaksi melihat memandang Allahnya yang berperan sehingga dibalik perannya Allah itu ada maksud yang baik untuk si wali itu ini tidak gampang bagi kita yang bukan kekasih Allah Allah dan ini mudah bagi panjenengan yang sebagai kekasih Allah intinya beliau beliau rosa sing muncul di dalam hatinya pak kesadaran mutlak bahwasanya sing agawi yang beraf'al adalah Allah ini kita buat nanti ucap loh ini tapi dirosok disadari ini pak persoalan ini mengapa beliau beliau ikulah khawfun tidak ada rasa khawatir dia selalu mengatakan apa yang dikakasi Allah yang dikakasi Allah yang dikakasi Allah jadi ini dikakasi karepe awae tapi karepe gusti niki loh kok bisa beliau iku hati nih mandam Allah apa alasannya sebab wala dina amanu biayatillahi wali kau ihih Niki Pak dia beriman dan percaya dan membenarkan apa ajaran dinu Tauhid yang dia amalkan dengan begitu wali kau ihih dan percaya di dunia ini Ruhaniah jeningan bisa masuk ke alam akhirat tidak bertemu Allah jadi kalau hati sudah tidak merasa makhluknya yang melakukan justru Allahnya iku tetanda hati jeningan ruhanian jeningan sudah masuk di alam akhir iku ketemu gampang nge kanggu singwis ngerti buat yang sudah mengerti dan paham tapi bagaimana kita pada waktu sebelum kita membuka diri hati dengan ajaran ini boton saget itu laksana trasek Abdul Qadir Jailani onok kebo ada kepkerbawu masuk lubangnya semut Hai desbundi akal saget mlebu betul-betul sakit nek semut mlebu bolongannya kebo gampang akal nyaut semut tapi kebo masuk lenge semut guna kusing ngerekom buri ngomong aneh semuti raksasa halo 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 iku laksana orang buta menuntun orang buta yura bisa tekan pangguna ingatkan waladina amanu biliko biayatillahi waliko ihih orang-orang yang beriman mengimani mempercayai tentang biayatillah ayat-ayat Allah maksudnya adalah ayat isini bukan kulite waliko ihih dan percaya pertemuan di dunia ini dengan Allah terjadi maka itulah sebagai modal mereka untuk paham dan bisa masuk di alam akhirat saat tidur di dunia dan ini sudah jelas termaktub di dalam perilaku teladan kanjeng Nabi lakotekana lakum fi rasulillahi uswatun khasanah pun dibentui khasanah uswah ikan jeng Nabi percontoh ikan jeng Nabi teladanan ini limangkana yarjullah terhadap orang yang hatinya ada rasa rindu keinginan bertemu Allah ini adalah ini adalah ini adalah yang terjadi ini adalah satu dia ada keinginan bertemu Allah karena rindu pada kekasihnya tapi tidak ujuk-ujuk dia itu bisa ada muncul rasa keinginan bertemu Allah ada prosesnya ada prosesnya jenengan yastami'un al-kaula mendengarkan dan mengimani dari ajan rasulullah di jalur dinu tauhid fayat tabi'una aksanahu lalu jenengan laksanakan azumar 18 baru ditanamkan Allah rasa rindu untuk berjumpa pada Allah inilah yang disebut calon kekasih Allah si calon dari ketemu masalahi si calon yang kedua atini menungso iku ning dunyo tidak mau ingin ketemu Allah sukanya iku ketemu khubus syahawah buju pingin sing ayu sing gagah sing ganteng sing suge sing suge yaitu ganteng ganteng inti ini urusan dunyo iku lewe lewe ini kebanyakan potret atini menung kebanyakan ya berarti ada yang tidak ada yang tidak ada yang yun sewu walaupun secara jasmaniahnya dia itu orang berada punya yun paaf punya jabatan tapi hatinya ingin ketemu Allah sehingga mewain dunyo tidak akan menjadikan pengaruh dalam hatinya ada ada sih wismelawarat rabi yuka oleh-oleh ditolak terus sampai Dati Joko tuh tuwe dia wantan kekasih Allah wantan tapi tidak menjadikan penghalang pengaruhi ati dateng Allah kewantan ngetengkui coro wayang niwis coro ludruk perani peran enak enak dong lu ada lupa ini Allah yang perawan yang janyare gak elek 60 keatas tapi apa gak payu-payu muniku imani ditutupkan biar tau pacaran wah tuduhannya kayak jadi kalau ada orang itu suka dia gak suka kalau dia suka orang orangnya gak suka sampah dadi perawan lu wantan kekasih Allah itu seperti itu lah rupiah adawian itu kita ya Allah terus disimpul peran-peran aku ngajian aku berarti aku jadi peran ya jangan gitu semua itu wantan perilaku perannya masing-masing pertama lah khawfun alaihim mereka tidak ada rasa khawatir dengan apapun takdir yang akan dan sedang Allah berikan disebabkan olehnya gak khawatir hatinya sibuk memandang sibuk berkonsultasi sibuk bersaksi hanya pada wujud Allah beliau beliau itu sudah sadar pak ngerti kalau makhluk berupa takdir makhluk berupa anak istri suami apapun iku sifatnya walaupun pahal ditrap nongelmu akhirnya bisa seperti itu sampai Allah bagi panjenengan yang mengerti ilmu tetapi belum laku yang aku kata Allah kalau inna lillahi wa inna ilahi roji apabila kau diterpah musibah lihat aku mengerti ayat ini bukan moco inna lillahi bukan pak itu sari antin makanya ayatnya kalau mengucap shirokabeh sirokabeh di sing dawuh itu mengucap inna lillahi roji lalu hati jenengan baliunan aku delengan aku bersahadatlah semua ini aku biar kamu tidak susah berlarut-larut karfi Allah itu pertama yang kedua walahum lan ora'ono hum utawi mereka awliya iku yahzanun ngapunten susah artinya apa kita sebagai manusia umumi-umumi ya kalau datangnya takdir perkara yang tidak sesuai dengan sifat basariah kita sebagai manusia sifat basariah kita sebagai manusia iku moh ga enak jalu en enak moh soroh moh melarat jalu suki hajat moh gagal selalu minta ha hasil tapi ketika saat perkara iku mau awak loro utang akeh tujuan gak hasil wispoko susah murokat susah tumpuk tumpuk saya yakin saya yakin kekasih Allah mesti stress stress maka ini kata Bang Haji Romairama ada lagu stress stressnya tingkat tingkat stress yang paling nemeniku tidak ditinggal buju bangunu ditinggal anak stress bangunu ditinggal dunya Bruno stress tapi mereka walahum yahzanun para kekasih Allah itu tidak seperti itu mengapa demikian yaitu tadi karena hati beliau selalu berlikir hati selalu hati beliau selalu selalu memandang bersaksi Allah nya bentuknya apa hati sadar bahwasanya yang berlaku semua adalah sumber dari Allah subhanahu bukan dari makhluk nah untuk menciptakan hati yang seperti itu dalam ayat 63 yaiku ala dina soposing disebut kekasih Allah yang dia itu tidak mudah takut tidak mudah khawatir tidak mudah stress yaiku ala dina wong akeh amanu ini imannya itu sudah ikhsan kan islam iman ikh ikhsan ikhsan niki iman yang sudah tidak katanya kan gini ya didahui ini salah satu ayat in allahhuwa rabbi warabukum sesungguhnya Tuhanmu ikh adalah Allah ikhuyo Tuhanku ini ngomong umat islam hei wang islam pengeranmu ikh jendenge Allah percaya pak karena kita lahir dari rahim seorang ibu muslimah atau seorang bapak muslim mesti kita sebagai anak dididik dikenalkan Tuhan pertama nama itu adalah Allah umat islam beda pak kalau kita lahir dari seorang bapak dan ibu katolik atau nasrani beda namanya majusi beda juga namanya hindu buddha beda juga intinya kita sebagai kedua orang tua mesti mendidik anak kita sesuai dengan agama kita masing masing ikh dimana-mana sudah iki dikenalkan Tuhan pertama nama bentuk esampen iki beriman yang hanya sebatas nama oke mohon maaf jendengan iki dikatakan kenal nang Allah katanya belum membuktikan masihkah katanya kata siapa kata yaiku yaiku kata siapa Al-Quran yaiku kata ya ini ya ini ya ini ya ini ya ini sampah kanjeng nabi dasari kur lapun bener loh penerus surat Maryam ayat 36 misi bener fakbuduh nyembaw syirahu yang Allah berhubung kita kenali Tuhan iku sebatas nama yang jendengan nyembah nama nyembah nama ngerti ini nama kok ini jendengan ngerti ini sifat ya nyembah sifat jendengan ngerti ini dat ya nyembah dat ini ngerti ini aku ya nyembah aku tergantung tauhid jendengan iku duduk dimana la ilaha illallah ataukah la ilaha illahuwa ataukah la ilaha illa anta ataukah ana disesuaikan dengan tempatnya masing masing nyonsewu nyendengan nengiku kebo ibu mungkinkah sampai turun di kamar tidur sampean mau tempatnya tempatnya ditidur di kandang beda-beda sampean ibu-ibu beli perabotan rumah tangga dapur layak hulek-hulek sampai gembulnya lemari iklambi yang seteliko seteliko apakah begitu buatan ini tempatnya dihidap 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 makanya jangan-jangan heran kalau ada pendidikan pondok ikut tingkatan ini menggunakan syariat atau bahasa syariat memang ngerti dihidap ya ngerti hakikat sampe dan ini sebuah proses pak sebuah proses jadi amanu tadi iman sampean kali kuluk bukti ini adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan secara fisik secara dohir jasmani itu disebut iman buktinya iman dengan waktu sholat ya sholat mana yang diperintah dijalankan mana yang dilarang ditinggal ini iman sih katanya kita belum kenal sejati ini wujud Allah diri sih katanya jikalau jikalau Allah ikut Tuhanmu dan Tuhanku kata surat Maryam yufak butuh ketemu awak munang Allah dalam bahasa nyembaw siro caranya ini ketemu jikalau yang jikalau yang jikalau jikalau yang muncul yang muncul dan timbul dalam diri makhluk semuanya sumber sang augusti jikalau jikalau yang kau ada selain Allah maka kau menyekutukan makanya terus masalah dikir sirul asur menuju dengan kumandangkan terus para wali Allah seperti itu makanya dikiri wali sirul ini ini dikiri wali kakak kankot tapi wali Allah itu yang itu yang itu yang yang itu yang itu yang yang itu amanu imani ishsan kata rasul itu antak buddha lho bahkan anak lho taro ketika kau menyembah ketika kau beraktifitas apapun hati panjenengan ikut dikatakan seakan-akan bisa melihat wujud di Allah dalam hati sampai iku sudah tidak ada pengakuan kalau makhluk itu wujud maksudnya antak buddha lho lho taro seperti itu jadi wujud makhluk dalam pandangan basiroh menyenangkan hati rasul itu itu alias muncul yang muncul itu hanya rasul aku Allah ini 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 kalau bicara secara syariat itu ilmu dengan maksud dan paham jadi tidak keliru itu tidak apa-apa tapi sudah tidak akan fitnah akhirnya tidak setuju tidak apa itu ayo 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 akibat aku mau tanggung jawab resiko nih aku mau tanggung jawab ingat dalam surat al-baqarah Allah katakan yukhadi unallaha waladina amanu wama yahda una illa anfushahum wama yasyurud kita tidak terasa kalau memungsui Allah dengan bentuk apa dengan bentuk apa kata bubi ayati bustah tidak suka dengan dinutauhid tidak terasa atau yukhadi una podo mungsui mungsui cara bahasanya orang 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 mungsui waladina amanu dan juga memisuhi terhadap hamba Allah yang beriman pada Allah tapi olehnya dia memungsui itu tidak sadar merugikan dirinya sendiri 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 tidak apapun kita berkata sejati ini ngelmu ini tidak Allah hanya roh matalil sampai ketemu ayam ben adem ini yang yang malah tambah panas Al-Quran tidak dijadikan sebagai asyifa sebuah obat untuk menyembuhkan hatinya malah justru apabila itu didantangkan justru menjadikan penyakit dalam hatinya ini ayat apa surat apa saya lupa ada pun jikalau kau tidak bisa melihat wujudnya Allah menetapkan keakuan Allah fa'ilam fa'ilam takun taroh mongkoh kuwi ku duwono rosa selalu disawang gusti Allah mengatakan ini artinya jenengan iki kemana-mana selalu merasa digerakkan Allah gerak jenengan sebab digerakkan iki kan masih ada dua tau pak ini makrifat yang paling rendah kita bicara sebab dibicarakan Allah masih ada dua ada hamba ada kholik ya ada yang merasakan ada yang dirasa masih ada dua ini belum ahad tapi tapi paling enggak fa'ilam takun ya tarohu jikalau kau tidak ada tidak bisa melihat wujudnya Allah maka kau harus merasa selalu dilihat oleh Allah nah untuk menciptakan hati seperti ini makrifat yang paling rendah ini semua prosesnya para kekasih Allah memang begitu dulu seiring berjalannya dekir terus menerus kesadaran diri bahwasanya kita makhluk tidak ada nanti akan masuk pada makrifat keahatan Allah nyata wujud batini Allah dalam pandangan hati makanya kalau sering ini ini wujud nyata batini Allah nanti dengan dengan mata nyaman sendiri kewujudannya Allah akan Allah tampakkan nyata pol nyata nih kalau makhluk itu sudah tidak wujud berarti yang wujud sejaman Allah mungkin jenengan ingat di dalam sifat wajib Allah salbiah makna sawici wahdaniah wahdaniah sampentili iho wongsa mdonyo lanang atau perempuan ada yang sama enggak enggak ada makhluk apapun tidak ada yang sama ada apa ini itulah sifat salbiahnya Allah di dalam wahdaniah makna sawici tapi syarate sampai nanti harus suhudul wahdah filqasrah masuk ke akhat di dalam bawahnya baru nyata wujud Allah dohir ayat al-hadith ayat 3 walawalu walakhiru walzuhiru walbah walbatin tambah seremai ini kan loh memang pak menurutku loh sih wajib tapi aku sadar ada makolah yang mengatakan jikalau ilmu hakikat makrifat kau sampaikan tersesatlah kau saya sadar siap-siaplah kau dibenci orang saya sadar siap-siaplah kau dijauhi teman saudara gua sadar aku mending Pak dibenci makhluk santunya daripada dibenci Allah subhanahu ini prinsip saya saya mending dicaci dimakai orang sakjagat daripada aku dicampakan Allah prinsip yang seperti ini boleh ditiru boleh tidak ditiru itu hak panjangan masing-masing tapi saya berupaya semaksimal mungkin bagaimana cara kami untuk menyampaikan kebenaran ini di tengah-tengah umat manusia yang tidak mengurangi rasa hormat hukum syariah itu tetap ditegakkan maka kami akan memakai sistem wasilun ini kan itu kamu datang memakai sistem majadubun tidak 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 kalau ikhsan panjangan ini sudah tertanam di dalam hati kata Allah wikron kafiron perkuat keiksanamu perkuat bahkan kanjeng Nabi di dalam surat Al-Ingsan Allah wadhkur Ismarob Bikah Muhammad dikira selalu kau sebuten atas nama Tuhanmu bukrotawwa asila mulai pagi sampai sore Muhammad hatimu dikira terus maksudnya Pak yang dimaksud dikir disini ini dijelaskan di dalam surat Al-Ahzab ayat 41 sejati ini dikir iku dikire wali tanpa mengucap baik secara lesan nama tapi dengan pangroso kesadaran diri iku dikire Bapak Ibu hal yang seperti ini dibikin mudah ya mudah bikin sulit ya sulit sulit bergantung jenenan kalau sudah jenenan pupuk terus amanu iman yang ikhsan maka selanjutnya wakanu lantinemulan ono sapa 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 ala dina iku yatakuna disebut wong sing do tak takwa ya iku disebut wong sing takwa ilmu amal istiqomah ini ini ilmu ilmu biayatillah dinu tauhid amal iku zikir prakteki istiqomah terus makanya ini diletakkan Allah taqwa iku derajat yang paling luhur inna akromakum indallahi at at kokum bukan takwa secara sar ini yang dijadikan sebagai rukun sahnya khutbah itaqulloha itaqulloha haqqatukonti sebagai wasiat ini tinggalkanlah semua larangan jalankanlah semua print itu ending fisik fisik wasiat beliau beliau itu ke fisik padahal kalau kita teliti ayatnya tidak hanya fi'il amar itaqulloha harta tidak disitu ada kalimah haqqatukotihi kelawan takwa yang sebenar-benarnya takwa apa rukhania tidak cukup jas jasmania tapi heran saya wasiat hanya secara sari secara hakiki tidak disampaikan tapi memang semua itu tempat masing maksudku loh sebab manusia disebut insanul kamil itu ada jasmani dan rohani dan ini ada kebutuhan masing-masing jasmani berpikir 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 hanya berpikir berpikir tugas jasmani apa tugas berpikir 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 kebutuhan ruhani ini akhirat kata rasul jikalau ingin betul-betul isok melepunang alam akhirat kebutuhan ini hatimu harus ada keinginan bertemu dimangkana yarjulloha walyaum al-akhirah wadzakar alloha kathiran ya kutu dikir al-ahzab 421 ikut teladani rasulullah bapak ibu kita kembali ke takwah takwah itu mengapa Allah katakan sebagai derajat yang paling luhur di mata Allah karena takwah inilah mesti hanya dibawa oleh para kasih Allah itu ada rasul ada nabi carowong jo ada wali lah wali ini wali majedhub jadab 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 wali yang mereka aturan karena gendeng gitu ada wali yang diletakkan Allah dikawasul khawas disebut wasilun ini bedo mana mesti 4 sifat dikawasul aman aman seperti kanjeng nabi mesti sampai kesimpulannya ciri ciri daripada itu kekasih Allah itu bukan ditandai di dalam alam kasaf tapi ditandai di alam musyahadah tondone alam musyahadah sampai gerabak ini paling sederhana hati kalah hati entah set menit set detik set detik kok hati sampai ada satu kesadaran bahwasanya selain Allah tidak wujud berarti kekasih Allah tinggal kalau itu hanya satu detik bagaimana jadi satu menit bagaimana satu jam kalau sudah satu jam bagaimana caranya bisa satu hari penuh itu ada prosesnya makanya mengapa Allah dawuh masalah dikir sejati dikir dikasih kathiron singakeh mengapa dalam bab taqwah itu dicantumkan istiqomah terus-menerus karena untuk meraih titel maksum meraih titel terus-menerus hati samband iku sambung nanggusti Allah nikumawon apa yang pada malam hari ini kita dapatkan keterangan dari Allah kita masuk pada sesi tanya-jawab barangkali ada yang perlu ditanyakan monggo kami bersilahkan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih